selamat sore Bapak Ibu saya akan silakan apotekan semuanya bisa kita mulai bagaimana Pak Fajar siap siap boleh 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 Pak Adi oke bismillahirrahmanirrahim selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semuanya sebelumnya kami memberikan terima kasih ya kepada seluruh pembimbing PKL begitu pembimbing internal dari dosen dan juga pembimbing dari eksternal atau dari praktisi di apotek yang telah bekerja sama dengan kami Panitia kami selaku Panitia yang mewakili program studi farmasi mengucapkan ribuan terima kasih dan sudah beberapa agenda kita lewati bersama ya sejak sosialisasi terdahulu ya hingga dalam proses pelaksanaan PKL yang dilaksanakan secara kombinasi baik secara daring maupun bertatap muka secara langsung di apotek nah baik untuk agenda yang telah dilaksanakan bagi peserta PKL kami informasikan bahwa mereka sudah menyerahkan beberapa administrasi ya seperti logbook kemudian laporan penilaian dan sebagainya ya kemudian sudah mereka juga sudah melaksanakan kegiatan posttest melalui aplikasi atau LMS Edmodo nah selanjutnya kegiatan yang terakhir dari kegiatan PKL ini adalah ujian komprehensif sebagaimana rekan-rekan sejawat semuanya ketahui mungkin pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ujian komprehensif PKL ini dilaksanakan 2 tahun terakhir itu dengan metode OSCE yang terdiri dari beberapa stase namun pada kali ini sepertinya hal itu tidak mungkin untuk dilakukan ya sehingga kita mencari alternatif yang lain untuk melaksanakan ujian komprehensif dengan metode alternatif yaitu metode konvensional melalui wawancara nah wawancara yang dilakukan juga secara virtual nah mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana teknisnya dan sebagainya dan juga pembagian kelompok nah kemudian untuk pelaksanaan kita rencanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dalam pekan ini insya Allah kemudian ada beberapa orang yang dilaksanakan pada hari Minggu jadi hari Minggu pagi itu sekitar 7 atau 8 orang ya dan ada penguji yang juga sudah dihubungi diminta tolong Panitia untuk menjadi pengujinya di hari Minggu hal itu dilakukan karena pada hari Sabtu pagi dan Sabtu siang ada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan nah sehingga disesuaikan ada menggunakan hari Minggu baik Bapak Ibu nanti mungkin Pak Fajar juga akan membantu menambahkan penjelasan dan pembagian kelompok tapi ini kurang lebih petunjuk teknis yang nantinya kami akan share ke grup bagaimana tata cara penguji dan juga tata tertib peserta dan sebagainya nah nanti Panitia sudah menyusun kelompok dan juga distribusi penguji dimana satu kelompok itu terdiri dari beberapa mahasiswa yang diacak kelompok apoteknya dan juga diuji oleh dua orang penguji baik penguji internal maupun penguji eksternal jadi dikombinasikan jadi harapannya dapat mendapatkan pertanyaan wawancara tadi yang dipandu oleh pimpinan sidang pimpinan sidang ini nanti adalah dari penguji internal atau penguji dari dosen nah kemudian nanti akan dibuatkan grup ya akan dibuatkan grup WA dimana nanti mahasiswa akan kita add di dalam grup WA tersebut dan juga ada dua orang penguji yang akan dimasukkan ke dalam grup tersebut untuk berkomunikasi meminta mahasiswa masuk kemudian meminta mereka untuk keluar bergantian dan seterusnya karena wawancara dilakukan dalam satu room yang sama dan room yang digunakan bisa menggunakan Google Meet yang dibuat oleh ketua sidang jadi ketua sidangnya tadi adalah penguji internal dari dosen harapannya dapat membantu untuk membuat link meetingnya kemudian nanti bisa di-share ke grup WA yang dibuat kemudian untuk metode ujian wawancara ini ya pertanyaannya seputar tujuh kompetensi PKL sesuai dengan buku pedoman PKL yang sebelumnya sudah pernah disebarkan dan juga mungkin mahasiswa biasanya meminta logbook yang ditandatangani nah itu kan sesuai dengan tujuh kompetensi PKL peserta khususnya sebagai tenaga teknis kefarmasian jadi kompetensi mereka sebagai TTK nah kemudian nah setiap penguji nanti akan diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan tanya jawab atau wawancara kepada setiap peserta dalam waktu 15 menit nah untuk mekanismenya nanti boleh ketua sidang duluan ataupun bergantian dalam bertanya yang tapi dalam waktu 15 menit untuk satu orang penguji sehingga nanti untuk satu orang peserta akan diuji oleh dua orang penguji kurang lebih dalam waktu 30 menit nah sehingga peserta dalam satu kelompok ada lima atau empat atau sampai enam orang itu atau lima orang kurang lebih dua setengah atau tiga jam insyaallah bisa selesai nah harapannya pada Sabtu tanggal 19 September 2020 ini dan juga hari Minggu ya kalau SIP pagi rencananya kita harus mulai pukul 8 kemudian untuk SIP siang kita mulai pukul 1 untuk pembagian kelompok mahasiswa sudah kita sesuaikan dengan kegiatan perkulian mereka yang sudah kami list di grup peserta jadi mereka yang ada kuliah pagi mereka ditempatkan di SIP siang demikian sebaliknya dan ada yang kuliah 2 SIP baik pagi ataupun siang sehingga mereka terpaksa harus ditempatkan di hari Minggu kemudian untuk sebagai informasi penguji nanti juga kami akan share file-nya kurang lebih Pak Adi putus suaranya putus-putus saya matikan kamera ya saya matikan aja kali mengganggu ya 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 SIP oke nah nampak gak Pak Fajar ya sudah SIP sudah kelihatan ya ya jadi ini kurang lebih kurang lebih tetap muji jadi ini kami ambil kami adopsi dari panitia ujian komprehensif sebelumnya ya dari Ibu Beti dari Ibu Ani dalam kegiatan uji komprehensif PKPA karena juga kondisinya masih sama jadi ini mungkin alternatif yang bisa diikut untuk pelaksanaan uji komprehensif dalam kondisi saat ini sebagai alternatif pengganti kegiatan metode OSCE nah jadi tata tertib penguji sidang komprehensif PKL di Apos Jadi diharapkan seluruh penguji dapat hadir 10 menit sebelum sidang dimulai dimana sidang pada shift pertama shift pagi itu dimulai pada pukul 8 dan shift dimulai pada pukul 13 nah kemudian jika ada keterlambatan harapannya maksimum 10 menit setelah ujian dimulai namun diharapkan bisa cepat waktu agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kemudian jika ada penggantian ada pertukaran jadwal dimohon untuk memberikan informasi kepada panitia PKL tidaknya hamil satu sebelum pelaksanaan ujian dan nanti untuk jadwal pembagiannya akan kami share barangkali di agenda yang sama ada yang memiliki aktivitas sama kami sudah berusaha maksimal mungkin untuk menunjukkan jadwal penguji khususnya dari penguji internal yang kami dapatkan listnya dari peserta PKL ada kegiatan perkuliahan tapi hanya dari mahasiswa PKL bisa jadi ada perkuliahan dari mahasiswa yang lainnya waktu menguji masing-masing penguji maksimal 15 menit kemudian pertanyaan disesuaikan dengan kompetensi PKL nilai minimal yang kami harapkan Bapak-Ibu penguji dan memberikan nilai minimal 68 nah artinya dengan tetap tadi kemudian merasakan kebentuan bagaimana penasih mereka merasakan nilai minimal 68 kemudian penguji penciptimian penguji dan jawab tidak teringat kalau ini adalah tata pimpinan tadi adalah penguji internal jadi penguji internal memiliki perjubahan untuk tinggi dan bantu kami dalam membuat ini masih diputus-putus Pak Adi suaranya masuk boleh di itu gak di-share ya biar diganti nanti kita saya boleh di-share file-nya nanti saya yang itu Pak Adi yang sampaikan kali ya putus suaranya itu oh boleh saya boleh boleh-boleh oke oke bentar-bentar ya di-close ya Pak Adi persentasinya bisa di-close ya masih putus-putus nanti biar saya yang lanjutkan gak apa-peh suaranya putus-putus apa-peh apa-peh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terbiasa dengan sistemnya dan tidak perlu adaptasi lagi. Jadi sudah tahu bagaimana mekanisme pelaksanaan kompre konvensional yang kita lakukan kali ini. Jadi tadi sampai pada waktu menguji ya. Jadi waktu menguji, masing-masing penguji nanti itu diberikan 15 menit. Itu maksimal. Nanti yang mengontrolnya diharapkan dari penguji, ketua penguji ya. Dari penguji internal dari dosen yang mengontrol 15 menit ini. Itu paling lama 15 menit. Pertanyaan disesuaikan, ya jadi kita tidak mematok pertanyaannya apa. Tetapi di sekitar kompetensi yang pernah kami berikan ataupun Bapak-Ibu laksanakan pada saat membimbing PKL. Nilai minimal 68. Penguji wajib menyimak pertanyaan dari penguji lain sehingga tidak terjadi pengulangan. Itu harapan kita. Nanti saat diheterangkan lagi, nanti kalau saya sudah menampilkan pembagian kelompok. Sekiranya Bapak-Ibu ada halangan di hari dan jam tersebut. Maka nanti akan bisa dikonfirmasi ulang. Dikonfirmasi. Mungkin akan ditukar. Kita tukar, kita fasilitasi semaksimal mungkin agar bisa teraksana dengan mengancar. Jadi ini, jadi saya ulangi. Jadi teknisnya nanti dibuatkan grup WA. Di grup WA itu ada mahasiswa dan ada dua penguji. Nanti untuk memulai, nanti yang membuat link Google Meet-nya adalah dosen dari penguji dosen, penguji internal. Nanti sepat pada waktu yang sudah kita tentukan, semua peserta masuk. Silakan masuk dulu. Baik itu mahasiswa ataupun penguji. Kemudian secara bergantian, penguji memanggil. Memanggil peserta yang dikomunikasikan via grup WA. Secara bergantian, masuk ke room. Jadi yang sudah selesai keluar room. Nanti yang antri yang selanjutnya masuk kembali. Jadi seperti itu. Jadi yang ada di room saat ujian itu adalah satu mahasiswa dan dua penguji. Saya rasa kalau pimpinan ini, kata-kata pimpinan ya, mirip teknisnya ya. Jadi memang yang memulai dulu karena pimpinan bidang ini yang memegang host, jadi host ya. Sehingga memang diusahakan bisa login sebelum jam delapan. Kalau misalnya penguji eksternalnya ingin login lebih dulu, maka akan terhambat jika penguji internal yang sebagai host belum masuk. Jadi kita harapkan yang penguji internal bisa login duluan ya. Sehingga nanti bisa mengizinkan ya. Baik serta maupun penguji eksternal atau dari aportik untuk masuk ke dalam ruang, ruangan ya. Dalam room. Ini saya rasa sama kayak tadi ya. Nah, nanti saya tambahkan sedikit. Mengenai hasil ujian ini ya, hasil ujian kompensif diumumkan setelah seluruh peserta ujian selesai diuji. Nah, nanti hasil ujian ini, ini nanti kami saja yang mengumumkan panitia secara serentak. Jadi nanti Bapak Ibu hanya bertugas menilai, nanti nilainya akan dikumpulkan ke panitia, dan nanti panitia yang akan mengakumulasi nilai dan baru diumumkan setelah seluruh akumulasi nilai didapatkan. Nah, jadi mekanisme penilaiannya ini ya, nanti Bapak Ibu ada dapat form penilaian. Gimana form penilaian itu sudah jadi satu dengan berita acara. Jadi masing-masing penguji itu mendapatkan satu form itu. Form itu isinya berita acara sekaligus nilai seluruh mahasiswa dalam satu kelompok itu. Jadi satu penguji dapat satu form. Nah, tugas ketua sidang di sini, selaku Bapak Ibu dosen, tugasnya adalah mengumpulkan nilai nanti. Jadi nilai dari penguji eksternal silahkan diserahkan ke penguji internal dulu. Nanti penguji internal memberikan kepada panitia, yaitu nilai dua rekapan nilai tadi. Jadi masing-masing menilai dulu. Dengan formnya masing-masing, nanti penguji eksternal memberikan nilai ke penguji internal dulu. Jentu dikumpulkan, nanti kalau diserahkan kepada kami sebagai panitia. Oke, saya rasa ini sama. Memimpin jalannya sidang, ya, itu saya rasa memang ketua sidang. Jika ada waktu yang sudah lewat, maka diingatkan saja. Waktu kecepatan bertanya hanya 15 menit. Nanti boleh bebas, siapa yang mau duluan silahkan disepakati bersama. Ya, mengatakan pertanyaan. Memimpin dan sidang berhak meluruskan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria. Jika sudah, misalnya dianggap keluar dari ranah PPK, atau mungkin terlalu keluar dari kompetensi yang kita harapkan, bisa diluruskan. Bisa saja diluruskan. Pemimpinan sidang wajib merekapitulasi nilai sidang dari AFCS MUDI, nilai sidang kompetensi, nah, nanti ini tidak saya revisi, jadi tidak perlu direkapitulasi. Jadi, dua form tadi disampaikan saja ke panitia, nanti panitia yang merekapnya. Jadi, tidak perlu dirata-ratakan lah, nanti karena form itu memang sudah tersedia masing-masing, untuk masing-masing penguji. Jadi, memang setelah diisi, ditanda tangani, nanti diserahkan kepada panitia. Nah, sebelum tadi kita mengisi nilai, jadi sebelum kita memberikan penilaian, maka berita acara atau form nilai tadi, yang jadi satu, itu ditanda tangani dulu oleh peserta. Jadi, ditanda tangani dulu, nanti ketua pengujinya, tolong di-instruksikan kepada masjidu yang ada di grup itu, tolong ditanda tangani secara bergantian, melalui aplikasi online, ya, maka sudah tahu, saya rasa. Kemudian, setelah ditanda tangani semua, baru kita isi, baru kita isi dengan penilaian. Itu, jadi, tanda tangan dulu, ya, jangan tanda tangannya belakang, jadi nanti nilainya ketahuan. Jadi, tanda tangan dulu, nanti nilainya di belakang saja. Pimpinan sidang wajib mengisi perita acara, oke, sedar. Perita acara sudah dalam form yang sama, ya, jadi kita buat dalam form masing-masing penguji. Nah, ini peserta, ya, emang peserta, nanti mulai tepat pukul 8 juga, masuk di grup yang sama itu. Nanti kita koordinasi saja di grup, ya. Kemudian, tidak ada toleransi keterlambatan, ya. Alasan kehadiran harus jelas, dan dapat diperjawabkan. Pimpinan sidang wajib hadir pada saat pembukaan. Nanti yang membukanya, silakan Bapak-Ibu, ketua penguji masing-masing, Bapak-Ibu. Ya, jadi, langsung dibuka saja, jika sudah lengkap, dan juga sudah sepat pada waktunya dimulai. Pakaian peserta, itu kemeja putih di dasi dan pelana kain, ya, yang pria. Nah, dasi. Nanti kita informasikan ini, ya, kita kasih tahu peserta, ya. Itu juga dengan wanita, yang membawa KTM, artinya, KTM-nya itu nanti ditunjukkan di depan kamera, ya. Di depan kamera, di Bapak-Ibu, ketua penguji, nanti yang verifikasi, apakah masih sesuai persangkutan, benar, sesuai dengan nama yang ada dalam kelompok tersebut. Mengisi daftar hadir. Nah, ini. Ini mengisi daftar hadir ini, nanti peserta itu, dia langsung kita berikan saja, form, form berita acara tadi, Bapak-Ibu. Form berita acara itu, kita kasihkan ke grup, WA boleh, nanti mereka tanda tangannya, jadi secara bergantian. Penguji dari satu orang penguji bagi, dan penguji akademisi. Waktu masing-masing 15 minit, mendengar perjalanan pertanyaan, dari siap penguji dengan sesama, sudah tadi, efektif dan jelas, serta menunggu giliran di uji, jadi sudah saya sampaikan, menunggu dengan tenang, di tempat yang sudah ditunjukkan, artinya, di nunggu di WA itu, siap ya. Misalnya, si A sudah keluar, selesai, kita panggil di grup WA. Si B masuk, dia harus masuk. Selesai, saya diuji, maka dipindahkan meninggalkan tempat. Oke. Saya rasa, seperti itu, Bapak-Ibu, simple sebenarnya, ya, simple sebenarnya, pentingnya di sini, kita, sama seperti ujian komprehensif, konvensional, yang dulu pernah kita lalui, mungkin, waktu kita, zaman kita kompreh, Bapak-Ibu, di, osang kan sudah oke, oke, jadi, cuma, ruangannya saja, yang daring, gitu ya, tapi, mekanismenya, ya, sama. Kemudian, saya akan menyampaikan, lagi, mengenai kelompok. Nah, ini kelompok. Nah, kelompok ini, silakan, Bapak-Ibu, nanti saya, 10 pelan-pelan, dan file-nya pun, saya kasih nanti, di grup, ya, jadi, kalau ada yang, ada yang, berhalangan, ya, berhalangan, yang tidak bisa tergantikan, urgen pedali, silakan dilaporkan, nanti kita coba, bantu, fasilitasi, kita, tukar, ini sudah kita kombinasikan, semaksimal mungkin, di mana, mahasiswa, mahasiswa yang praktek, ini harus, dia kombinasi, dari berbagai macam apotik, dan, pengujinya, juga, bukan dari, apotik yang sama, dengan mahasiswa, yang diuji, ya, ini yang kita, apa, yang kita, buat, kemarin, jadi, kelompok satu, ada Bu, Bu, ya, kemudian, kemudian, kemudian ada, petekernya, ya, dari, nah, ini mahasiswanya, ini, ini yang Sabtu, 19 September, jam 8, ya, ya, Bapak-Ibu, jam 8, sampai, kurang lebih, 10.30, kalau mahasiswanya, 5, kalau mahasiswanya, 4, ya, harusnya, jam 10, ya, kalau, ya, kurang lebih, seperti inilah, jamnya, ya, 2 jam, setengah, 2 jam, sampai 2 jam, setengah, kelompok dua, ada, Pak Akif, dan Ibu Iza, ya, telaku, Pak Akif, telaku, menit 1, Ibu Iza, menit 2, kemudian, kelompok tiga, ada, Bu Refi, dan, Bu Mita, ya, dari Amanah, kemudian, kelompok empat, ada, Pak Andi, dan Pak Aldo, dari Mandi, 1, kemudian, kelompok lima, ada Pak Andre, dan Ibu Lina, ya, dari, Tangan Diri 2, kemudian, kelompok enam, ada Pak Iswah Yudi, dan, apotekar Iswatun Hasanah, dari Tanjung, Agung, ya, Agung Tantra, ya, oke, kemudian, kelompok tujuh, ya, berarti, ada Bu Mai, ya, dan, Bu Mita, dari KF, Tanjung Pura, kemudian, kelompok delapan, ada Bu Luli, dan Pak Apoteker Andres, dari Apotek Best, kemudian, kelompok sembilan, ada Pak Soma, dan, Ibu Apoteker Zinda, Zindaria, ya, dari Dunia Sehat, kemudian, kelompok sepuluh, ada Bu Pradili, dan, Bu Aisyah, dari Apotek Arwana, nah, ini, jadi, pagi ini, 10 kelompok, ya, pagi 10 kelompok, siang 10 kelompok, ya, kami bagi karena, mahasiswanya, sebenarnya, serentak bisa, tapi, mahasiswanya tidak bisa, ya, jadi ada mahasiswa yang kuliah pagi, ada yang kuliah siang, sehingga harus dipergantian, mereka yang kuliah pagi, nanti misi siang, yang kuliah siang, nanti misi pagi, yang kuliah dua-duanya, mereka di hari minggu, ini yang siang, Kelompok 11 ada Bu Rafika dan Apotekar Arita dari Apotek Mawar Kemudian kelompok 12 ada Ibu Ise dan Apotekar Oktariani Aurelia dari Apotek Sita Kemudian ada Bu Ismendar kelompok 13 dengan Apotekar Kukuh dari Apotek Berkah Kemudian ada kelompok 14 ada Bu Ani selaku penguji internal dan Apotekar Bari dari Apotek Dunia Sehat 2 Kelompok 15 ada Bu Eka dan ada Pak Hermanto dari MK Pharma Kemudian kelompok 16 ada Pak Bambang dan Bu Indah dari Apotek Gedi Kemudian kelompok 17 ada Pak Afrijal dan Apotekar Nina dari Apotek Utama Kemudian kelompok 18 ada Bu Nera dan Bu Erlin dari Sentarung Medica Kemudian kelompok 19 ada Bu Wintari dan Apotekar Mutiara Kemudian dari Apotek Kehati Nah yang ke-20 ada Bu Liza dan Bu Adisti dari Apotek Jaya Oke itu, jadi itu yang Sabtu Siang Jam 1 ya, jam 1 Ini dari hari Minggu Ya hari Minggu pagi ya Ada Bu Desi Rizka ya dan Apotekar Vidya Kapitri Dari Apotek Mitra Agung Kemudian kelompok 22 yang terakhir ada Ibu Erlisi sebagai pengundi satu Dan Ibu Ani sebagai Apotekar Saksisi dari Apotek Mitra Palma Oke, kurang lebih Ini ya kelompok yang dapat kami sampaikan Nanti file ini pun kalau tadi ketinggalan file nanti saya share saja ke grup Bapak Ibu Penguji, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kami persilakan Nanti masalah pertukaran jadwalnya nanti di Jafri saja ya Silakan, Jafri boleh ke saya atau ke Pak Hadi Amin 1 lah ya, amin 1 maksimal bisa disampaikan Untuk kita fasilitasi, kita coba Siapa tahu ada yang bisa tweet gitu ya Ada tambahan mungkin tuh Pak Adi? Ada tambahan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Penguji? Ada pertanyaan di kolom chat Pak Kajar Oh kolom chat ya? Iya Soal hitungan diperbolehan Oh boleh saja Bu Apoteka Larita, boleh saja Jadi biar seru ya, boleh saja silakan Sesuai kompetensi, misalnya ditanya Kalau misalnya dispensing ya, eh apa, compounding Boleh, boleh, silakan, silakan Mereka juga kita nanti fasilitasi dengan Apa, bukan fasilitasi sih, kita instruksikan Mereka menyiapkan kertas, kalkulator sama Pilpen ya Kita siapkan alat tulis Bu Diza Oh iya Bu Diza, ingin bertanya Setelah saya di Sabtu pagi dan siang Oke Bu Karena ibu ini, satunya sebagai dosen internal Satunya ibu sebagai apraktisi di apotek selaras Jadi mau gak mau memang harus dua kali ya Jadi ini juga sama dengan Bu Ani dan Bu Resi Ibu Resi, Bu Ani dan Bu Diza ini kena dua kali ya Kena dua kali Pagi dan siang Ya, semangat Bu, boleh betul ya Jadi kita kasih support Yang kedua kali sehari ya Pertanyaan Bapak Ibu yang lain Nanti grupnya segera kita buatkan Nanti grupnya segera kita buatkan Yang tetap sementara ini adalah Mahasiswanya Jadi mahasiswanya udah fix Jadi mungkin nanti kami buatkan grup mahasiswanya dulu Nanti grup pengujinya masuk setelah kami invite Setelah fix kali ya Setelah semua fix Dan tidak ada yang berhalangan ya Tidak ada jadwal masing-masing Masih ada lagi kira-kira Bapak Ibu penguji Sudah cukup sepertinya ya Nadi ya Oke mungkin sudah ya Jelas ya Baik Mungkin kita bisa akhiri kali Pak Fajar ya Kalau memang sudah jelas semuanya Boleh Boleh nanti kalau ada yang mungkin Ingin ditanyakan Ya bisa langsung aja Jafri kali Padi ya Ya yang pasti kami Ya terima kasih juga Bu Liza ya Dan seluruh Pembimbing PKL Dan penguji ya Nah setelah sudi bekerja sama Dan mudah-mudahan Yang terpenting adalah Bisa bekerja sama terus Hingga PKL-PKL yang berikutnya Nah itu yang paling penting Mohon maaf Misalnya kami dari Panitia Penyelenggara Terdapat hal-hal yang tidak berkenan Dan sebagainya Mohon dimaafkan Kalau ada yang salah Boleh diinformasikan kepada kami Kami menerima dengan Lapang dada Segala masukan Kritikan dan saran Untuk perbaikan kita Semuanya Baik kalau siang tadi Mulainya jam 1 Jam 1 Bu Ini Kalau si pagi Mulai jam 8 Oke baik Terima kasih sekali lagi Mohon maaf Mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya Kita akhiri Selamat sore Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MacBook Terima kasih bapak ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bapak ibu Terima kasih. 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 Terima kasih.